Musik Kemarin, warga desa Kembang digenggirkan dengan adanya penemuan janin bayi. Jadian kurang lebih pukul 06.00, tepatnya di sungai Segawe, desa Jindotan, Samatan Sembang, Kabupaten Jepara. Janin bayi, laki-laki terbungkus dengan sarung bantal dan kemudian dibungkus lagi dengan tas plastik warna merah. Dari hasil pemeriksaan medis diketahui bahwasannya janin tersebut berhubungnya 25 minggu, pasal 6 bulan. Kurang dari 12 jam dari jajaran tim TK Kores Jepara dibantu oleh Bacara Gini Traskin berhasil mengamankan dua orang pelaku. Ada pun pelaku yang diamankan pada awalnya adalah atas nama inisial G.N. dan inisial M.S. Kedua orang ini adalah pasangan yang memang diketahui untuk tersangka G.N. ini mengandung juga hubungan dengan tersangka M.S. Tersangka yang selanjutnya diamankan adalah tersangka-tersangka inisial H.W. Adapun perannya dia adalah dia yang menyiapkan pil yang kemudian dikonsumsi oleh tersangka G.N. Sehingga kemudian tersangka G.N. ini mengeluarkan janinia itu sendiri. Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3, judul pasal 76C Undang-Undang 35-2014 tentang pelindungan anak. Bahwasannya pengungkapan yang dilaksanakan cukup cepat. Ini semuanya adalah sebagai tindak lanjut dari quick response atas proses penekatan hukum. Di mana kuari hadir untuk memberikan pelindungan pengayaman sekaligus juga eksistensinya dalam rangka penekatan hukum.